Hadith yang suhi tentang masalah demam, diriwayatkan oleh ahli sunan dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya demam itu adalah bagian daripada tiupan api neraka. Maka dinginkanlah dengan air. Kalau kita biasa katakan kompres dengan air. Itu hadith Nabi SAW. Ada hadith yang suhi juga yang lain. Juga sama diriwayatkan oleh ahli sunan. Bahwasannya Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabiat bernama Ummu Mu'ti. Kalau saya tidak salah namanya ya. Tapi jelas riwayat ini suhi yang kebetulan lagi demam. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kamu berkeluh kesah dan merintih? Kata dia demam ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Kata Nabi SAW, jangan kau cacimaki demam itu. Kerana dia akan mengugurkan dosa-dosa seorang hamba. Berhubungan dengan hadith tadi sebelumnya, kalau dia tiupan api neraka.